Wolves ikut rayakan kemenangan Timnas. Klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers turut merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri akhirnya memetik hasil positif di Piala Asia tersebut. Usai kalah 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka grup D, skuad Garuda pun bangkit pada match day kedua. Mereka pun menghadapi Timnas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Jumat 19 Januari malam. Dan Indonesia menang dengan skor 1-0. Asnawi Mangku Alam pun menjadi pahlawan lewat gol penaltinya di babak pertama, tepatnya pada menit ke-42. Dan hasil ini jelas sangat mengembirakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di Piala Asia dalam 16 tahun terakhir. Kali terakhir, Merah Putih menang di Pentas Asia yang terjadi pada 2007 silam. Kala itu, Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah mengalahkan Bahrain 21 pada fase grup. Kemenangan bersejarah ini pun dirayakan para penikmah sepak bola tanah air. Dan sebagian besar dari mereka meluapkan kebahagiaannya di media sosial. Menarik ya, tak hanya supporter Indonesia yang bersuka cita. Klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers juga turut merayakan kemenangan anak Asusin Taeyong di Twitter ad. Wolves mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia dan pemainnya Justin Hapner karena sudah mengalahkan Vietnam. Selamat kepada Justin Hapner dan Indonesia. Hasil 1-0 atas Vietnam memastikan kemenangan pertama di Piala Asia hari ini. Demikian bunyi pernyataan Wolves. Bungkang Vietnam Ranking FIFA Indonesia Melesat Posisi Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat setelah mengalahkan Vietnam. Dan skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 0-1 saat melawan Vietnam di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Goal tunggal di laga ini diciptakan oleh Asnawi Mangku Alam lewat tendangan penalti. Dan hasil ini membuat nafas Indonesia di Piala Asia semakin panjang. Selain itu, ranking FIFA skuad Garuda pun naik tajam setelah kemenangan tersebut. Sebelum pertandingan, posisi Indonesia berada di ranking 149 FIFA. Sementara itu, Vietnam duduk di peringkat ke-94. Namun menariknya, kemenangan atas tim berjuluk Golden Star tersebut membuat Indonesia semakin naik di peringkat FIFA. Hal negatif justru diterima oleh Vietnam yang turun cukup jauh. Dilansir dari laman Twitter Footy Ranking, setelah pertandingan, Indonesia mendapatkan tambahan 23,18. Dan mereka saat ini mengantongi total 176,78 dan naik di ranking FIFA. Dan kondisi ini membuat Indonesia naik ke peringkat 142 FIFA saat ini. Skuad Garuda mendekati Filipina di peringkat 140 FIFA. Sementara kondisi Vietnam atas kekalahan ini cukup tragis setelah mengalami kekalahan. Mereka berada di posisi 94 FIFA. Dan kini, Golden Star harus merosot ke posisi 99 atau turun 4 peringkat. Vietnam pun kehilangan 23,18 poin dan saat ini memiliki total 125,90 poin. Lini belakang Timnas Indonesia pantang buat blunder lagi. Pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, melontarkan sebuah harapan terkait laga lanjutan Grup D Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia dan Vietnam. Pria yang karib di Sapa Ropan ini berharap para penggawa lini belakang Indonesia tak lagi membuat banyak blunder seperti pada laga sebelumnya. Kita berharap bahwa di lini belakang tidak lagi membuat banyak kesalahan-kesalahan sehingga berakibat fatal dan gawang kita bobo. Kata Ropan dalam kanal Youtube Bung Ropan. Apalagi kabar terakhir, dua pemain belakang kita masih dirakukan. Ada Rizky Rido yang agak ketarik. Masih dalam pantauan tim medis. Apakah ia bisa bermain nanti? Dan juga ada Jordi Ahmad yang ketika melawan Irak sempat berbenturan dengan pemain lain dan sampai saat ini masih merasa agak nyeri pinggulnya. Tuturnya. Indonesia sendiri akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di Grup D Piala Asia. Dan pertandingan ini akan dihelat di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa pada hari Jumat 19 Januari malam. Pada laga perdana mereka, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Indonesia kalah dari Irak, sementara Vietnam kalah dari Jepang. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada di posisi juru kunci kelas semen sementara, sedangkan Vietnam berada satu posisi di atas mereka. Laga ini pun akan menjadi pertaruhan peluang Indonesia dan Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar. Kalah pada laga ini berarti peluang lolos dari Grup D sudah tertutup. Tak cuma urusan pertahanan, untuk urusan penyerangan pun timnas Indonesia harus berbenah. Mereka juga harus lebih bagus dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki di lapang hijau. Kita tetap bermain dengan disiplin di lapangan. Mental harus kuat. Setiap ada kesempatan, penyelesaian akhir, finishing touch harus dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi goal. Tegas Ropat. Erik Thohir buka suara soal bonus timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir buka suara soal apakah skuad timnas Indonesia akan mendapat bonus jika tampil baik pada ajang Piala Asia nanti. Erik Thohir mengatakan akan ada bonus bagi skuad Garuda jika bisa menang pada dua laga terakhir di Piala Asia 2023 tersebut. Yakni saat melawan Vietnam dan juga Jepang. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan, pemain Garuda akan mendapat apresiasi berupa bonus jika mampu mengalahkan Vietnam dan juga Jepang. Ada hasil, kasih bonus. Apalagi Pak Jokowi kemarin pada SEA Games 2023, kasih bonus. Cuma saya mau jangan dibalik. Belum tampil tetapi mengejar bonus, kata Erik. Erik pun mengatakan timnas Indonesia harus bangkit dan menunjukkan jiwa patriotik di dua pertandingan tersisa. Usai mengalami kekalahan 1-3 dari Irak pada laga perdana. Saya nggak mau juga karena satu target melesat, kalah dari Irak. Kita jadi tim yang tidak optimistis. Saya melihat banyak sekali tim-tim negara lain yang punya jiwa patriotik. Ini yang saya harapkan juga tim nasional harus bisa tidak kalah patriotiknya, tutur Erik. Ia pun berharap timnas mampu tampil maksimal dan tidak terjebak pada pola pikir masing-masing. Mantan presiden Inter Milan itu pun meminta agar timnas Indonesia tampil maksimal dan jangan bermain lemah. Jadi saya harap tim nasional tampil maksimal dan jangan terjebak pola pikir sendiri. Wah, sudah nggak dapat poin? Lemesan. Kalau lemesan pulang aja. Pujar, Erik. Tapi saya yakin mereka masih bisa memberikan yang terbaik. Dan saya lihat sendiri tim nasional kita banyak yang usia muda. Terima kasih.